Sekarang itu kebersihan Kalingrowo yang menjadi ikon kota Tulungagung kini terlihat kotor. Bermacam tumbukan sampah membanjiri sungai tersebut, bahkan bau tak sedap kini mulai dirasakan oleh warga sekitar. Pihak pemerintah berjanji akan segera membersihkan sampah tersebut ke tempat yang lebih aman. Inilah kondisi sampah di Kalingrowo, Keluruhan Patian, Kabupaten Tulungagung. Berbagai macam jenis sampah mencemari kebersihan sungai yang menjadi ikon kota Tulungagung. Banyaknya tumbukan sampah ini mulai menimbulkan bau tak sedap yang dirasakan oleh warga sekitar. Sampah ini muncul karena kesalahan metode pemersian yang dilakukan oleh pihak swasta. Mereka membuang sampah yang berada di aliran Kalingrowo dengan cara dihanyutkan. Padahal seharusnya sampah tersebut diangkat ke bantaran sungai, kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah. Pihak pemerintah berjanji akan segera melakukan pembersihan. Selain itu pemerintah juga meminta pihak swasta untuk ikut bertanggung jawab. Tanggapannya ya sebenarnya itu ya betul dibersihkan tapi caranya yang keliru. Mertinya kalau membersihkan itu dinaikkan di atas sungai ini. Nggak boleh dikentir nih. Itu sampah dari mana Pak Awal? Nah itu sampah ini pasti dari warga sekitar. Nggak dibuang di sungai ini. Itu ya orang itu ada yang sadar, ada yang nggak. Itu orang yang nggak bertanggung jawab dibuang di sungai ini. Terus nanti penanganannya gimana Pak untuk mengambil spesifikasi sampah? Ya nanti penanganannya juga dibersihkan nanti. Tutup dibersihkan? Ya semampunya nanti mulai besok kita bersihkan di Kalingrowo itu. Dalam sehari jumlah produk sampah di Tulung Agung mencapai 100 ton. Sampah tersebut didominasi plastik bekas dan sampah rumah tangga.